Intro Halo teman-teman semua, balik lagi di Let's Get Rich Kali ini kita udah ada update baru Dan eventnya sepertinya ini via jetpot ya Kita langsung liat aja ke notice Jadi kemarin eventnya itu cepat banget, cuma 2 hari Dan omong-omong aku udah dapet pendannya Draw 1000 lagi ya setelah itu besoknya Dan udah dapet Dan unique ability-nya aku dapet apa ya kemarin itu Unique ability-nya itu saat membuat landmark 60% random biaya sewa 2468 Padahal ngarepnya anti-define ya Oke untuk eventnya, kali ini kita ada polis levatin Kita liat dulu skill-nya Saat tiba di area mu atau area team Kesempatan 100% tingkatkan biaya sewa x2 Kesempatan 55% kemanapun dalam 1 baris Jadi mirip earth itu ya, little earth Dan saat tiba di area musuh 30% Kesempatan bebas biaya sewa dan pergi ke keliling dunia Jadi keren banget ini kartunya Untuk skill 2-nya itu saat dirikan bangunan Kesempatan 36% ambil alih area musuh dalam 1 baris Saat hampir triple completion Kesempatan 36% construct lemmark Jadi ini kombinasi antara red tag dengan Apa yang namanya? Palette ya Fantasi palette Jadi keren banget ini skill-nya Enak banget ini buat completion sepertinya Dan buff-nya itu tingkatkan akurasi control 51% Oh jadi ini buff-nya itu dadu ya Saat dirikan bangunan kesempatan 35% Dirikan landmark tambah area kusera Acak gila ini udah Gila buff-nya itu udah dadu Ditambah lagi skill-nya nirvana Sedangkan 35% loh ini Gila keren banget ini buat completion ya Dan kalau ini skill-nya emang GG banget Dan pasti diimbangi dengan Berapa susahnya dapet kartunya ini Dan kita via jackpot Blah-blah-blah Jadi kita perlu Kita sama ini Intinya sama seperti event levatin awal Jadi kalian perlu ngumpulin robot Kita perlu kombin robot Yang HP-nya 100 Yang darahnya 100 Dengan dikombin dengan A-Justice Judgment Kalian biar bisa darahnya itu menurun 90 sampai 0 Dan setelah kalian dapet 0 Kalau itu kalian bisa dapet Kartu barunya Oke itu aja sih Kita lihat dulu Levatin Karena ada levatin Kita bisa dapet ini ya Kita cuma bisa dungkernya Satu kali aja Kita ambil dulu Oke kita udah dapet itu Berarti ini 10 ya Kita Kita apa ini ya kurang Kita perlu ngumpulin itu Blah-blah-blah Oke jadi kita Perlu Punya banyak ini Kita perlu 10 A yang ini ya Kita beli dulu Cuma sekali doang ya Cuma bisa Sekali aja Belinya itu Kita beli ini dulu Biar gak Kepenuhan Oke jadi kita perlu Ambil Apa ini ya Yang disini Kita dapet Satu gratisan Dari Login Jadi ini Kita perlu robot Kita perlu Combine robot Dan apa ya itu tadi Satu lagi Robot dan Polisnya ini Justicenya ini Jadi aku enhance dulu Oke kita udah ada Dua biji ya Dua biji yang burungnya ini Cuma kita combine-nya Entah aja Sekalian Kita langsung gaca dulu ya Dan ini eventnya Jackpot Blah-blah-blah Oke Dan ini eventnya itu Apa ya Nguras Dive gold banget Jadi kalau kalian yang pengen Ngejar event Kalau gold kalian itu Mungkin Di bawah Berapa ya Di bawah 4 juta 5 juta Itu mending Aku saranin Jangan terlalu Push ya Jangan terlalu Ambisi ngejarnya Karena emang Event kayak gini Perlu gold banyak banget Wow Ada loudspeaker lho Barusan Kita dapet Justice gun Kita perlu Gun Gun itu bisa dituker Amat apa ya Kalau pernah salah 5 justice gun Itu baru bisa kita tuker Yang ada darahnya itu lho Oke kita dapet justice gun lagi Dan ini juga ada Sticky rice basket Itu gak tau fungsinya buat apa ya Ini gak ada hadiahnya gitu ya Kalau gaca 10 kali Gak ada springnya Biasanya Ada kan Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu Justice Judgment Ayo dong Oke, kita dapet Justice Gun lagi Kita perlu 2 lagi Kalau nggak salah ya Buat bisa dibukar ke Yang ada darahnya Kiri lagi Justice Gun Oke, kita dapet Satu Justice Judgment Ayo dong Itu ada Toa loh Kita dapet Justice Gun Kita kurang satu Justice Gun lagi Kita kejar dulu satu Justice Gun ya Ayo dong Justice Judgmentnya di kiri sering muncul ya Kita coba kiri Dapet 20.000 Tapi nggak apa-apa lumayan juga Kalau kita dapet Apa namanya Dapet Gold sekarang Karena ini event memang penting banget Buat Goldnya Oke, kita dapet Justice Judgment Jadi kita Masih kurang Gun ya Biar bisa ditukar Oke, kita udah dapet Justice Gun Kita ambil dulu ya Oke guys Kita bisa tukar Justice Gun ke Justice Judgment Oke Kita enhance dulu ya Oke guys Kita bisa combine sekarang Jadi Kita udah ada 4 Justice Judge-nya Dan kita Coba ya Oke Ini combine pertama Pasti jadi 90 Oke Kita dapet Yang darah 90 Kita harus enhance lagi Gila Jadi untuk ini aja ya Habisnya 300 Gold 300.000 Gold Dan itu pun belum Max ya Sumpah ini habis banyak banget ini pasti Kita combine yang kedua mana dia Darah 90 dengan ini Lakukan reconnect Oke Kita langsung combine lagi ya Yang tadi Darah 90 dengan ini Oke Kita udah ada robot 80 HP Kita combine Kita enhance lagi Oke Yang darah 80 dengan ini Kita udah dapet yang 70 Kita draw lagi ya Oke Ini sekarang materialnya Sepertinya agak Susah munculnya loh Nah kan bener Gak ada muncul ini Ayo dong Kasih yang gun itu aja dong Oke Kita dapet Satu Justice Gun Kita perlu 4 lagi loh Gila Ini susah banget Dapetnya PCP yang 30 aja ya Banyak banget Oke Oke Kita dapet satu Kita lihat Kita bisa dapet dari apa nih ya Oke Kita cuma bisa dari sana aja loh Oke Kita dapet Justice Gun Kita perlu 3 lagi ya Oke Kita perlu 2 lagi Satu lagi Oke Oke kita udah selesai itu Kita bisa tukar lagi Kita ambil dulu ya Oke guys Kita combine lagi ya Kita enhance dulu Dan Mana dia Ini untungnya Kita langsung dikasih Level 10 ya Ini level 10 pun Naikinnya Susah banget loh Mana lagi ya Cuma 2 dong Oh ya kita belum tukar loh guys Ini dia Kita enhance lagi Ini Ternya lama ya Susah banget Oke Oke kita Combine lagi Yang mana itu ya Yang darahnya 80 kalau nggak salah Oh Masih belum di 300 ribu guys Gila ini Event loh Bener-bener Menguras gold Kita combine lagi Yang darah 70 Kita dapet yang 60 Kita Comb enhance Lagi Ini ya Kita pake ini aja Kali ya Oke Kita Selesai Kita Yang 60 Jadi 50 Kita enhance Lagi Ini event Bener-bener ya Oke Dari 50 Ini kita Jadi 40 Kita masih kurang 4 ya Kalau nggak salah Kalau nggak salah Ini Oke kita lanjut Draw lagi Jackpot lagi Jaminan A Ayo dong kasih Yang judgment itu Atau yang gun Kita dapet watermelon cube Dan biasanya dari Watermelon itu kita dapet Gold ya Diamond ya Diamond ya Kita coba Tengah dulu ya Tengah rus Malah di kiri munculnya 30 diamond Lumayan Oh itu toa yang biasa ya Bukan shining atau super Jadi Oke kita dapet Justice judgment Keren Kita masih kurang 3 lagi Oke kita dapet Justice gun Kita kurang 4 justice gun Dan 3 yang judgment Dan Sampai sekarang Kita masih belum dapet Yang sticky rice itu ya Sticky rice basket Oh kita dapet Loudspeaker Kita dapet toa Cuman toa yang biasa Oke kita dapet Justice judgment Jadi kita kurang 2 justice judgment ya Ayo dong ya Jangan disusahin banget Cuman kurang 2 lagi loh Kita dapet Justice gun Kita kurang 3 justice gun Dan 2 lagi Yang Judgment Oke Dapet yang gun Kita dapet Symbol of Wealthy Gak tau itu bakal guna Apa enggak Kita dapet Lion cube Oke kita dapet Judgment Kita kurang 1 lagi Kalau gak salah ya 1 lagi yang Judgment Atau 2 lagi Yang gun Oke kita dapet Yang gun Kita ambil dulu ya Oke guys Kita bisa tuker ya Sekarang Kita udah dapet Tuh Salah Hampir Hampir aja itu Oke Kita udah selesai nih Kita udah dapet Kita tinggal Kok ngelag ya Kita tinggal Combine aja Sekarang Sebentar Kita perlu pakai Yang ini Biar gak kemahalan Oke kita combine Sekarang ya Oh ternyata Belum juga ini Ini belum di max Gila banyak banget Ini nguras Gold ya Kita udah dapet Yang ke 30 Darah 30 Kita enhance Lagi Kita sekarang lagi Yang ke Ini darah 20 Ya Kita enhance Lagi Gila Apaan ini Event ya Giam tau banget Ini kartunya GG ya Kita combine Kita combine lagi Yang sampai Salah combine ya Nanti biar gak Nyesel Dan kita enhance Lagi Sekali Ini udah habis 4 juta 4 juta gold Udah habis Cuman diamond gak terlalu banyak Habisnya Diamond sekitar Seribuan Ini Ini dia Yang terakhir ya Dari yang 10 Kita combine dengan Justice Judgment Kita bakal dapet Yang winnya itu ya Boom Kita udah dapet guys Ya kita dapet Kartu Apa ini namanya Police Levatin Jadi butuh perjuangan ini Lama buat combine Enhance Dan juga itu Buat ngedrawnya itu Lumayan lama Jadi kita Enhance dulu ya Kita gak usah Maxine Kita pasangin Gem aja dulu Kita pake Dark Aries Karena udah numpuk Banyak Dark Red Dandy Dan Sophie Oke kita kasih Gem aja sekarang Pertama kita Perlu wajib Ngasih Dice Control Dan yang kedua Kita kasih apa ya Ini Karena kartunya Bagus Diskan ontol Atau Bonus Cheap build Kali ya Dan yang terakhir Kita kasih Stick Kompas Gak usah Kita kasih Gak tau lah Bingung Aku kasih Aku kosongin aja dulu Kali ya Gak usah dipasang Itu nanti Kita lihat aja Biar gak kelamaan Videonya ya guys Jadi Jadi kesimpulannya Untuk event ini Untuk diamondnya Gak terlalu dikuras Cuman goldnya Yang bener-bener dikuras Karena kalian perlu Enhance dan combine Banyak banget Dan Ya segitu dulu Videoku kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan see you on the next video Bye Jangan lupa like Terima kasih telah menonton